Akhir pegang, terus suruh di malam Berdua bersama, di kali kelima Ku kemisan, tak menunggu lama Siapakah kita, kekasih pun bukan Mengapa kita, masih saja, saling lihat Dengan letak jantung yang berjepat Hanya kita, pemulai dan mengarungi Sebuah cerita cinta, yang selama ini tersimpan Malu-malu, kapan kau berlaku Disini aku, menunggu tanyamu Ku tunggu tanyamu Bilang saja, apa yang kau rasa Kenapa kita, masih saja, saling lihat Dengan letak jantung yang berdepan Harusnya kita, pemulai dan mengarungi Ini, sebuah cerita cinta Yang selama ini, yang selama ini tersimpan Kenapa kita, masih saja, masih saja Dengan letak jantung yang berdepan Oh, masih saja, masih saja, masih saja Saling lihat Jantung yang berdepan Halusnya kita, pemulai dan mengarungi Sebuah cerita cinta Sebuah cerita cinta, yang selama ini tersimpan Memerintah Noella, suaranya guna di mana sih? Suaranya pengen aku ambil deh, apa kabar kamu? Jantaim, gak punya kerjaan Suaranya, ada di mana sih tombolnya, tombolsnya Ada disimpen dimana bisa kita curi gitu ya. Jangan dong, saya gak jualan saya nanti. Cakep banget, Noella silahkan. Terima kasih. Di sini, oke. Kapan punya suara kayak gini ya Dito? Kita mengharap aja teh, mengharap. Noella, kamu tuh mulai umur berapa sih? Ngeh bahwa suara kamu tuh kece banget. Ini gue bisa jadi penyanyi nih, gue bisa dapet rejeki nih dari suaraku ini. Umur berapa? Umur berapa ya? You realize it. Kalau ngeh tuh sih gak tau umur berapa sih. Tapi kalau nyanyi, dari tekel dia nyanyi di gereja. Oh dari tekel sudah biasa nyanyi. Tapi memang keluarga suaranya kayak begini? Enggak juga sih. Canggih-canggih gitu. Jadi kalau ngomong di rumah nyanyi gitu. Oh tapi... Gue makan apa? Enggak sih, ngasih rasa enak banget. Tapi mamaku suaranya kayak sopra, meso sopra, bapakku kayak tenor. Ya jadi ya ginilah hasilnya. Canggih banget. Albumnya kapan? Albumnya? Album pertengahan bulan ini. Oke, pertengahan bulan ini kita launching. Oke, jadi sudah kelar nih? Sudah beres? Puji Tuhan sudah beres. Sudah tinggal launching aja. Judulnya albumnya? Hashtag satu. Hashtag satu. Nomor satulah. Amin. Oke, ceritain dulu sedikit tentang lagu-lagunya disitu. Tracknya ada berapa? Tracknya ada 11 kerjasamanya. Puji Tuhan banyak musisi keren juga. Ada Mas Kiu, ada Abdul, ada Om Hari Budiman. Ada Mas Niko, ada Mas Iska Salman. Jadi semuanya lagu fresh, gak ada lagu recycle. Semuanya lagu baru. Saya kerjasama sama Kevin Lim, sama satunya lagi Lima Romeo. Oke, jadi kita tunggu nanti pas launching kesini lagi ya. Ya dong. Nyanyiin semua 11 track. Ya dong. Nyanyiin semua 11 track. Dia bilang konser. Dia bilang konser. Tapi yang paling spesial aku dengar tentang album ini adalah, Katanya kamu sangat peduli sama pendidikan nih kan. Apalagi dari tempat asal kamu. Dari Papua ya. Nah ini katanya dari penghasilan album ini nantinya mau disumbangin gitu. Iya. Ada hubungan sama pendidikan ceritain dong. Jadi mungkin orang nanya kenapa gitu maksudnya lebay atau apa gitu. Cuman saya mau... Ada yang bilang gitu gitu. Mau nyembang lebay gitu. Lebay aja sosokan gitu. Lebay sosokan gitu Pak. Iya, iya. Siapa yang bilang gitu sebutin namanya. Ayo. Laporin namanya. Iya, gak boleh gitu dong. Oke. Enggak, jadi saya kecil hidup di Papua. Oke. Saya pernah sekolah. Sekolahnya itu atapnya cuman jerami, kayu, bawahnya tanah. Kelas 1 sampe kelas 6 jadi satu sekolah. Oke, tapi kamu dari... Kelas 1 sampe kelas 6 jadi satu sekolah. Emang iya ya? Jadi satu ruangan. Satu ruangan. Gurunya cuman satu. Jadi semua angkatan 1 sampe kelas 6 itu gurunya satu. Gurunya satu, satu ruangan. Saya pake seragam lengkap sepatu semangat kan pengen sekolah. Teman-teman saya gak pake baju. Oh gitu. Tapi jalan ke sekolah jauh, deket atau... Jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Oke. Lumayan jauh. Nah terus? Jadi karena saya mengalami hal seperti itu, kenapa enggak sekarang saya dapat berkat banyak. Jadi saya bagi-bagilah sama saudara saya yang membutuhkan. Ah, senang banget benernya. Mungkin sesuatu yang mau aku share dari album ini adalah aku memang support pendidikan lewat yang pertama Buku Untuk Papua. Oke. Jadi aku Buku Untuk Papua aku memang support sudah lama. Jadi kami gak cuman mahasiswa Papua. Kami orang-orang Papua di Jawa kita kumpulin buku, kita kirim ke adik-adik kita di Papua. Di sana, oke. Hebat. Karena membaca itu penting mana? Iya, iya, iya. Membaca itu penting banget. Membaca itu penting banget. Membaca simulasi, imajinasi kita dan lain sebagainya. Benar, benar, benar. Apalagi yang di pedalaman mereka gak bisa tahu orang kota kalau gak lewat bacaan. Jadi yang kedua saya ikut gerakan Indonesia Membaca. Oke. Di sini saya puji Tuhan dipercaya jadi sahabat literasi atau duta literasi. Oke. Jadi kita akan kempen ke sekitar 31 kota di seluruh Indonesia. Oke. Kita kasih tahu kalau kenapa kita harus membaca, karena dari 61 negara Indonesia adalah negara ke-60 yang buta literasi. Iya, benar. Aku kemarin baca itu lumayan sedih juga. Itu sedih. Itu sedih. Sedih banget ya. Karena padahal kalau kita lihat generasi Indonesia yang muda-muda sekarang, kelihatan mereka rajin baca ya. Tapi bacanya baca status ya, update ya. Benar. Baca dia status ngapain? Yang paling penting adalah baca buku. Baca ilmu pengetahuan. Baca ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu teh. Nah aku pengen tahu, sekolah kamu kan kamu bilang kelas 1 sampai kelas 6, itu kan satu ruangan semua belajar bareng. Ada yang gak pakai baju juga, kamu pakai seragam lengkap, gurunya cuma satu. Nah kalau kalian membaca buku-buku itu, pada saat itu akses buku gampang atau enggak? Enggak. Selain yang ada di sekolah gitu ya? Enggak, jadi itu salah satu yang memicu saya juga pengen bantu, memotivasi saya pengen bantu. Dapet buku dari mana dulu? Bola-bola buku, guru aja cuma satu gitu kan. Jadi buku ya seadanya aja yang dari guru. Yang ada, oke. Jadi memang ayah saya waktu itu memang ditugaskan ke pedalaman. Saya memang lahir di kota, tapi kita ke pedalaman satu bulan. Selama satu bulan itulah saya ngerasain. Itu kamu pengalaman itu. Saya dari kota mungkin saya bawa buku-buku saya, tapi sampai pedalaman mereka enggak punya buku, enggak punya apa. Datang aja gitu. Iya, iya, iya. Aduh, semoga dengan apa namanya mimpi kamu untuk ngebantu semuanya, teman-teman kamu, saudara-saudara di Papua bisa semakin cerdas. Amin, 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 berhasil seperti Moela. Dan kita tunggu albumnya. Aku pengen denger suara kamu, enggak cukup satu lagu kayak tadi. Baik, baik. Itu mah apalah, cuma kayak angin aku dengerin. Sebelas, kita sebelas lagi ya. Apalah, iya, sebelas lagi. Dua lagu, paling enggak, jangan sebelas deh kasihan. Durasi. Kasihan. Ini loh, kebalik. Ini buat kamu. Oleh, oleh. Thank you. Aku nanti kebalik lagi bawa album. Bener ya? Iya, kan durasi kamu. Moela, terima kasih jangan kemana-mana, nanti abis ini kita bicara tentang aplikasi yang penting untuk pendidikan orang tua dan juga anak-anak. Tetap bisa rasa. Pesan pengingat ke si anaknya lewat video. Jadi kalau misalnya si handphone-nya udah kekunci, munculin video orang tua. Oh gitu? Eh, ini ibu raja kak. Gitu? Serius? Ya, bisa. Biasa apapun lah dikasih. Bisa muncul gitu. Iya, gitu. Tuh anak bete, apa ini? Ibu. Ibu. Ibu.